Nah, kalau kita bicara, yang namanya profesi dokter kan adalah profesi yang, salah satu profesi yang mulia. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial dilakukan dan itu juga menjadi motivasi banyak orang tua yang ingin menjekolahkan anaknya. Problemnya kan itu, selama kita mendengar bahwa biayanya itu mahal. Belum lagi prakteknya gedung-gedungnya yang terus diperbaiki untuk bisa meningkatkan kualitas dari lulusan-lulusan kedokteran kita. Tapi, kali ini mulai 2016, jangan khawatir lagi karena ada salah satu universitas yaitu Universitas Pajajaran Bandung yang dikatakan ini akan menggratiskan calon mahasiswanya untuk S1 dan juga dokter spesialis. Sudah bersama saya pagi hari ini adalah rektor dari UNPAD yaitu Profesor Dr. Matt. Karena Matt ini lulusan dari Jerman yaitu Profesor Trihanggono Ahmad. Selamat pagi Prof. Pagi. Benar ya lulusan Jerman ya? Iya betul, betul. Apa bedanya nih lulusan-kelulusan Jerman sama kalau dokter-dokter lulusan Indonesia Prof? Jadi, saya sekolah kedokterannya di UNPAD dulu, lalu ambil S3-nya di Jerman. Bedanya yang saya rasakan, kekuatan struggle ya di sana, lalu saya selalu mencontohkan, lihat produk Jerman saja itu. Contoh-contoh produk Jerman itu mungkin yang memberikan ciri bagi mereka yang lulus dari sana. Struggle-nya luar biasa, lalu selalu berorientasi pada produk yang unggul gitu. Dan itu juga diadopsi sama Profesor nih untuk di UNPAD ya. Prof, tapi benar itu informasinya tadi bahwa dari UNPAD akan menggratiskan sebagian calon mahasiswa untuk bisa bersekolah ke dokteran di sana. Iya. Benar, jadi untuk palsu dokteran bukan sebagian, seluruhnya bahkan. Seluruhnya? Jadi mulai tahun akademik 2019, kuota penerimaan kami untuk pendidikan dokter itu 250. Jadi seluruhnya akan kami gratiskan untuk biaya sekolahnya. Oke. Nah, lalu untuk pendidikan spesialis, tiap semester 150, berarti 1 tahun 300, itu juga kami bebaskan biaya kuliahnya. Jadi 250 untuk yang S1, kemudian 300 itu untuk yang dokter spesialis. Wow. Tapi kan kalau untuk kita masuk ke sebuah perguruan tinggi, itu kan ada jalur seleksi nasional. Iya, betul. Kemudian juga ada SBMPTN, gitu kan. Betul. Tapi ada juga yang kalau nggak salah lewat jalur mandiri. Nah, ini bagaimana nih? Ya, baik. Bagi UNPAD, sejak beberapa tahun penerimaan ini hanya menggunakan dua jalur. Jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jadi tes ya. Tidak ada jalur mandiri. Oh. Jadi tahun ini 250 itu 50% diambil melalui jalur SNMPTN yang didasarkan pada seleksi hasil nilai rapot mereka semester 1 sampai 5. Ditambah dengan indeks sekolah, baik itu indeks serap seluruhan maupun indeks integritas. 50% lagi diambil dari jalur SBMPTN. Yang mereka nanti akan tes itu. Seperti biasa. Puluhan tahun, UNPAD ini sudah berdiri. Perganjar Kurnia. Nah, dengan pola inilah terjalin kerjasama erat dengan provinsi maupun kota-kota. Nah, sekarang para bupati, wali kota itu juga sudah memberikan komitmen. Siap memberikan bantuan pembiayaan sebagai bentuk ikatan. Bagi mereka, kalau memang sudah lulus nanti kembali mau ke kabupaten yang mana. Di luar itu sebetulnya kami pun karena direncanakan setiap 2012 sudah mempersiapkan grand pembiayaannya. Hanya sekarang kan baiknya gitu. Kalau kita berniat baik ya alhamdulillah. Banyak juga yang merespons ternyata juga bersiap menyediakan pembiayaan. Oke. Selain tadi persyaratan ada komitmen yang harus ditandatangani di awal. Ada persyaratan lain? Nggak ada. Nggak ada. Dan alhamdulillahnya kami optimis karena kebanyakan dari pola sekarang itu kelulusan tepat waktu di UNPAD sudah sangat baik. Sehingga itu juga efisiensi dari biaya pendidikan. Berapa tahun sih rata-rata untuk S1 ke dokter? Untuk menjadi dokter itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan rata-rata hampir di atas 95 persen mereka lulus tepat waktu. Sehingga efisien dari si pembiayaan. Oke setelah 5 tahun kemudian apa yang harus dilakukan? Dia harus langsung ditempatkan kah? Mereka akan mengikuti program intensif namanya 1 tahun. Nah ini pun sudah dikerjasamakan dengan Provinsi Jawa Barat, Tinas Kesehatan akan di wilayah Jawa Barat. Nah setelah itu mereka baru ditempatkan di wilayah-wilayah baik itu puskesmas atau klinik layanan primer juga di Jawa Barat. Berapa tahun tuh? Nah begini, maksimalnya selama jumlah mereka sekolah. Ini bukan minimal, maksimal. Karena bagi kami penting juga meningkatkan kapasitas mereka. Jadi berikut ditempatkan di puskesmas sampai 2 tahun, nanti akan kami proyeksikan lagi. Apakah dia menjadi spesialis atau dokter layanan primer. Ini pun sekolahnya diunpad lagi nanti. Setelah spesialis kembalikan lagi ke rumah sakit di daerah. Jadi tidak dilepas oleh unpadnya benar-benar dijaga, benar-benar terus berkesinambungan. 5 tahun, 1 tahun internship, terus kemudian 2 tahun mungkin dipuskesmas. Memang lama ya kuliah itu di kedokteran. 8 tahun tuh. Ini kan tanggung jawabnya besar, supaya mutu plan kesehatan baik. Jadi ya itulah khas untuk jadi dokter harus sangat bermutu. Supaya memang membangun kelas pada masyarakat bahwa mereka dilayani oleh orang yang memang sangat berkualitas. Jadi kira-kira kalau boleh saya sedikit simpulkan, hampir 10 tahun lah ya untuk sampai bisa memiliki gelar sebagai seorang dokter spesialis ya. Betul, betul. Saya kira benchmarknya di berbagai negara maju juga seperti itu. Nah keuntungan sekarang pembiayaannya bukan mereka yang harus menanggungnya. Itu aja. Waduh, ini bisa menjadi motivasi untuk perguruan tingkat universitas lainnya nih ya Prof ya. Mudah-mudahan. Tapi sudah ada Prof, kalau setahu Profesor di luar jabar mungkin? Belum ada. Oh iya? Belum ada. Wow, keren ini. Dananya tapi dari mana sih Prof? Bisa seperti itu? Kami sudah berhitungkan sejak 2012 membangun kerjasama dengan berbagai FIHAD. Apalagi UNPAD sebagai peruangan tinggi negeri badan hukum. Memang didorong untuk membangun resource tidak dari uang sekolah.